Di penghujung libur panjang lebaran kemarin, jumlah pengunjung ke Kebun Binatang Surabaya ini membludak hingga lebih dari 70 ribu orang. Nah, untuk memandu dan memberi informasi pada para pengunjung, pihak KBS menurunkan kiper-kiper cantik. Temani masa liburan panjang, Kebun Binatang Surabaya Jawa Timur menurunkan kiper Sri Kendi. Kipar perempuan berpenampilan menarik yang siap berikan informasi seputar satwa kepada para pengunjung. Dinda Prasetyawati salah satunya. Ia bertugas di area kandang cerapah dan zebra. Salah satu kegiatan Dinda mengajarkan pengunjung cara memberi makan zebra. Kalau di sini kan selain bisa berinteraksi langsung sama satwa-satwa di sini, bisa juga langsung memberikan edukasi buat adik kecil-kecil. Bagi warga Jawa Timur, KBS masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Pengunjungnya bisa mencapai 70 ribu orang. Oh ini, apa liburan keluarga? Pengen apa? Menunjukkan anak-anak tentang satwa. Berbagai pertunjukan menarik jadi daya tarik tersendiri, namun pihak pengelola pastikan kesejahteraan hewan. Kami menampilkan atraksi ini tidak menyimpang atau tidak menyimpang jauh dari perilakunya si satwa. Jadi kita tunjukkan langsung bahwa satwa pun juga bisa diajak berinteraktif, asal tidak keluar dari koridor perilaku satwa. Bagi yang berlibur ke kebun binatang, wajib menjaga perilaku dan juga kebersihan, gak? Tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Dan buang sampah harus pada tempatnya. Jangan biarkan sampah bekas makanan dan minuman berserakan. Terutama di area kandang hewan. Sony Miss Denanto melaporkan untuk NET.